Oke guys, selamat datang di channel Yongkilim guys Di video kali ini guys, kita bakalan bahas tentang update tanggal 7 Mei ini guys Sekarang jam 9.22 Untuk update-nya ini dia update yang poin pertama itu dulu dulu evo pill Kalau di shop ini ada 30% discord ya Terus ada Nemcheng Stone Terus Pet Cultivation Pack Pokoknya di shop lah ini intinya Terus ini ada new event Demontio Map Now Available Yang poin pertama travel with merdian level Pokoknya kalian level 51 atau setara ya Kalian bisa dapetin oracle table shard itu dari home protect ya Dari home protect ntar Berarti kalian ngelakuin home protect ntar kalian bakal dapetin oracle table shardnya itu Terus for travel with merdian level 55 There's a chance oracle table shard will drop during boss totem Kalau kalian lawan boss totem oracle table shard itu ada chance buat dapet guys Jadi kalau kalian ngelakuin boss totem itu berarti ntar bakal ada chance buat dapetin oracle table shardnya itu ya Terus kalian kumpulin 5 oracle table shardnya itu kalian bisa dapetin demon chio mapnya Terus kalian fuse jadi demon chio map ya Terus di dalam demon chio mapnya itu Itu untuk 4 Oh for 4 player dungeon challenge guys Terus setiap kalian yang kelarin kalian bisa dapetin atmos atau draco weapon plan Itu bener-bener witches itu joss banget ya Kalau dapet draco ya Kalau dapet draco sword ya Ataupun cut girl mantep sih Terus poin kelima Demon chio recruitment has been added to team recruitment Demons chio recruitment has been added to team recruitment Maksudnya ini apa nih ya Gue kurang tau juga Kurang tau ini guys ya To team recruitment Atau ke Kita liat aja ntar ya Terus yang bawahnya ini di aktif chimera match Display remove point Ya intinya Kita langsung gas aja Udah gak sabar nih Udah gak sabar guys Kita liat langsung bosku Oke Kita liat guys Ini tadi pagi gua online jam 6 Tadi gua sempet-sempet collect-collect lagi sih ini Ini bener-bener basi baru ya ini ya Ini kayaknya Nobel masih respons semua nih Tuh baru respons semua ini Nobel-nobelnya Gila sih Kita cek ke shop dulu ya Nah ini nih Oh bukan ini mirror Nah ini nih evo pill dulu guys Kalau kalian mau beli sekarang harganya 2.200 ruby guys Ruby loh Wah Gak pake itu ya Tumben gak pake Ember nih Tuh kalian ini masih liat guys Bonny Saber tuh 3.000 ember loh Eh ember nih Duh hak juga ember Tapi kalo si Duh dulu Pake ruby guys Gue gak tau sih ini Kalian melukur yang worth Atau enggak guys ya Tapi mungkin gua bakalan beli sih ini ntar Gua bakalan coba review guys ya Gua bakalan liat Tapi atributnya co Atributnya tetep Sesuai yang Gua kasih tau kemarin ya Ini Evopilnya jadinya Dulu-dulunya ini bukan Ilustrius kah Di deskripsi yang kemarin Video yang gua buat Kemarin Itu kan satu hari yang lalu Itu dia Tulisannya ilustrius ya Ini si Dulu-dulunya Tapi sekarang Atributnya cuma jadi 73 69 68 Apa yang terjadi Apakah dulu-dulunya akan tetep menjadi Pet Nobel Kayaknya pet Nobel Ini kayak tier Nobel guys ya Wah ini gua gak tau sih Kalian Menurut kalian worth atau enggak Untuk dibeli guys Tapi pasti worth sih Kalo Untuk dijadiin pet Bloodline ya Karena di pet Evo coy 5% Ini balik Jatuhnya 4% Nah Ini renaming stone guys Ternyata Kalo kalian mau change card aja Change nama kalian Kalian butuh 1280 Ember Itu bener-bener Gila Jadi gua gak tau Kalian mau spend 1280 Ember Buat ganti nama doang Ya silahkan Kalo kalian punya banyak duit Tapi kalo gua Gua gak akan sih Terus Pet cultivator Packnya ini Oh Ini 180 Ember 180 Ember Bisa ada 6 Ah ini kurang worth sih Tapi gua gak tau sih Kalo kalian mau beli Silahkan guys Kalo kalian punya banyak duit Beli aja Sekarang gua bakalan Home protect solo aja Coba gua cek Temen gua ada gak yang online Ah cuma Bang Dosmon Sama Neku Coba lah Gua ajak Mau home protect Tapi gak usah lah guys Kita coba solo aja Dulu guys Nah Gua bakalan gas Ken solo guys Oke Home protect Eh belum keluar Oh ini dia Ntar 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 Oh bakalan ini dua kali nih Ini kayaknya Home protect ini Kadang bisa ngebug Kalau bossnya Kalo bossnya nempel disini Dia gak bisa di hit Kadang tuh Ini enteng Gak gabak ya Kita lihat aja Ntar dapet Barangnya itu Barang apa ya Ini gua ada boss totem Kalo gua ada boss totem Gua bakalan kasih liat juga sih Ah ini ada satu nih Boss totem gua Gua bakalan kasih liat guys Sekalian guys Ntar Kalo gua kill boss totem Itu bakalan keluar batunya Gak ya Soalnya tadi dibilang Ada chance buat drop ya Kita bakalan Bekel Bekel Dan Oke Sup 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 Radian Oke Ah Home protect ini Gak gue saranin kalian sendiri ya Karena sayang banget Kalian mending Kelarin home protect ini Pas kalian lagi daily Sama temen-temen kalian guys Kalo kalian lakuin solo Kayak gini nih Ini cuma konten Nah Ini udah dapet rewardnya nih Kita lihat ya Nah Ini kalian baca Di bagian deskripsinya ini Home protect Event reward Obtain sigil Essence Oracle table Is chance A chance To obtain High quality equipment And random Breakthrough seal Oke Oke Bener Nah ini nih Dapetin Inisialnya nih Berarti kita butuh Lima ini Buat Crafting Oracle table Dari boss Trailers Baca lagi Collect Fire Demon Travelmer Dia 55 There's a chance Oracle table Shard will Drop yang tadi Di boss Totem ya Gue gak tau sih Ini maksudnya Boss Totem itu Gue coba cari Totem biasa guys ya Coba cari Totem Ini nih Gue bakal kesitu dulu Ntar Naik Dragon horse aja Oke Wah ini ada spike lizard nih Sebenernya Kalau spike lizard Kalau gue ketemu Gue bantai sih Cuma nih kita skip aja guys ya Karena gue Mau cobain Ini colok batu Sekali disini Sama Cari tempat Boss Totem dulu guys Satu Satu Boss Totem Ntar Gue cek Dimapas kalian Kayaknya disini Ada deh Boss Totem Mana engkau Boss Totem Disini Aduh Aduh Biasanya tempat Gini nih guys Nah disini Ada nih Biasanya Kayak gini Ada dong Please Please Ah ini ada satu Kita langsung Kesini aja Kita langsung Kesitu aja Ini masih banyak nih Grand-Grand Ataupun Nobel Karena ini baru guys Gue Kayaknya baru kelar Maintenance nya baru kelar Jadi Nobel-Nobel Sama Grand Belum ada yang Cincang guys Belum ada yang nangkep guys Kita coba disini Sekali Gue pengen colok batu Sekali guys Apakah Boss Totem Yang dimaksudnya itu Ini guys Ketika kita nyolok batu Itu Boss Totem Keluar Busat ini Grand-Grand Itu boss-boss Pada keluar semua ya Tuh Lihat tuh Wuduh Wah ini Kalau Ini kesempatan kalian guys Baru selesai Maintenance Kayak gini Ngambil resource Ini penting sih Cari resource Kayak gini guys Gue bakal panggil Ember gue Singsang Singsing Gue bakal sacrifice Satu batu Kita lihat Bakalan dapet Cuma ini chance ya Tapi ini Gue gak tau sih Ini maksudnya Boss Totem Atau bukan ini Tapi yang gak ada Salahnya Kita coba kan Kalau habis ini Kita bukan coba Yangsung Boss trial Setelah itu Mission complete Kontribusi Kontribusi Net Setelah itu Satu 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 mending solo totem kalau totem totes aja gue soloin buat cari batu ini buat cari batu ini ya kau udah dapat banyak tetapkan sama temen-temen kalian masuk gitu ya solo totem itu bagus kok buat kalian kumpulin batu-batu sama kumpulin skillbook kayak contohnya nyari Royal Tetos ya lumayan pakai partikan ada chance buat di roll sama temen-temen Oh ini enggak ada drop itu saatnya Oke kita bakalan ke sini kebos totem ini kita lihat apakah bener dia bakal bisa drop itu guys yang tadi kita baca bisa drop shard yaitu shard yang event sekarang tiring 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 ternyata gua bakalan buat satu video sih buat review dulu dulu guys semoga aja bagusnya dulunya yang di server yang di globalnya attribute-nya karena kau video yang kemarin gue buat sih banyak yang komen katanya kecewa itu ada parasaurus lagi Aduh kita bantai bos totem dulu aja guys parasaurus kita skip dulu karena lagi buat konten Hai nunggah lagi buat konten Spike lizard parasaurus HP udah gue bantai ini pagi-pagi kayak gini nih Hai buset dah keluar semua bro guana Aduh itu makanan gua semulis Hai ada besok temen ini Hai bentar Hai buset jauh banget jauh banget nih jalannya gilanya bos gila ludus dikenok deh eh eh hai 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 oh dia nggak ngedrop ya ternyata ya Hai Oke enggak ada drop guys berarti cuma chance doang ya kalau dari bos totem katanya dari bos totem itu bisa ada chance buat drop ini guys berarti chance doang ya dia nggak selalu drop berarti ya tadi kan kita baca itu chance doang ya mungkin untuk videonya cukup segini guys sampai berjumpa di video review dulu kita guys Oke see you next video kuyakilin pamin duriri bye bye